selamat menikmati wow, Ustaz Azhar Idrus tegur peniaga ni, Allahu akbar ya Allah, ada je orang macam ni kan, ok guys langsung saja kita tengok, saya dah penasaran ni daripada Nur Muhammad channel guys, jangan lupa untuk di like, share, comment dan subscribe, linknya ada di deskripsi jom, let's go ok, hari ni aku betul-betul marah sebab aku nak tunjuk apa satu belacan yang paling siap, paling kotak, paling tak boleh pakai subscribe guys, Nur Muhammad production ya adalah satu video yang memaparkan seorang lelaki sedang marah dan meluahkan rasa tidak puas hatinya terhadap satu produk belacan yang digunakan menurutnya dia telah lama menggunakan belacan tersebut dari jenama itu namun berasa pelik kerana setiap kali membuat sambal belacan, pasti terasa seperti ada pasir di dalamnya dia kemudiannya bertindak menapis air belacan dan terkejut apabila melihat isi kandungan dalam belacan itu di ruangan komen warganet meninggalkan berbagai reaksi selepas penonton video tersebut malah ada yang meminta agar pihak berwajib menjalankan siasatan atas produk makanan itu ok, belacan ni memang tak boleh pakai berbahaya yang bernama pen up apa ni? tak boleh pakai berbahaya yang bernama penang maksudnya macam mana guys? kilang belacan ni bukan dah kena tutup ke dulu sebab kotor wah, bahaya ni kulit kerang blend sekali masuk dalam perut boleh hadamkan aa, iya betul guys thank you info bro info yang macam ni kita buat kena tahu betul tengok siapa tokeh sajiku wah, ada tempat buat belacan dengan jemur atas lantai semen gitu je aa, lepas tu dengan anjing pun ada atas tempat jemur belacan tu Allah akbar eh, macam mana guys? ada macam ni eh eh, tak faham jugalah kalau belacan kat sini kat kampung saya pun belacan tu bagi lagi-lagi bel kan macam tu dan bersih macam tu guys eh belacan tu memang kena bersih lah Allah, bahaya lah guys ok, kita ambil sikit je ok, hari ni aku betul-betul marah sebab aku nak tunjuk ampah satu aa, belacan yang paling siat paling kotak paling tak boleh pakai aku dah buat belacan lama dah eh, setiap kali aku buat belacan aku rasa aku pelik kenapa duk-duk macam pasiak macam benda kerah padahal kami duduk basuh aa, bawang cili semua kami basuh tu tu, kalau hari ni hati aku tak sedap aku selalu duduk pakai je nama ni oh, pulau peneng belacan oh, nama dia lah kan eh, apalah macam ni tak baik tau aish, tak faham lah saji ku ok hati aku tak sedap aku nak check sendiri aku rasa mungkin dalam belacan-belacan yang kotak so, apa aku buat ni, aku bagi cayak dulu ni belacan lah satu buku sengok aku bagi cayak dulu aku akan tapik ni ni potok tak kotok oh my god ya Allah guys, dia ini, gini, gini kalau belacan biasanya setelahnya kalau memang dia pure ya kan lembut bersih dalamnya itu ketika setelahnya dikasih air dia akan hilang semua guys, ya kita tengok disini guys Allahuakbar curang sekali ini guys ya Allah oh my god pasir oh, kulit kerang Allahuakbar ni ni kulit kerang tak boleh basuh benda ni lah yang aku duduk makan sampai berpasir ni bahaya banget guys asli ini bahaya banget loh ini harus ditindak lanjuti kayak gini guys kalau bisa kalau bisa ini didenda terus ditutup kayak gitu guys ini merugikan sekali ini membahayakan sekali loh guys ya tengok sendiri kulit kerang kayak pasir oh my god oh my god jadi dalam repot aja inspektor kasihan biar dia orang siasa betul lah pihak berwajib kena ambil tindakan lah contoh Allah ini asli curang asli curang banget jadi untuk timbangan juga dan lain sebagainya itu akan berat itu akan berat juga guys ya tapi kalau disini prosesnya yang gak bener prosesnya itu tidak melakukan apa namanya ya yang dinamakan penghalusan secara jadi dijadikan hampir kayak tepung gitu loh guys harusnya kayak gitu kan tapi ini bukannya pasir ya guys ya Allah macam pasir kat pantai pasir lah kan gila lah sajiku gila betul lebih jelas apa ini dibasu dua kali apa ini gila Allah ini basuh ketiga kali macam pantai teluk senangin iyalah guys ya kita tengok kat sini tu pasir lah dia dia tak lembut lagi kena lembut lagi lah guys ya meskipun istilahnya kalau kerang atau bukan kerang sih apa nama kepiting ke cangkang ke apa tapi tak faham lah mana ada belacan ataupun terasi tu pakai ini takkan kan Allah apa hal ni jangan beli jenaman sajiku cukup cukup kotor betul lah ni nasihat daripada ustaz azar idrus kepada para peniaga betul lalu lalu nabi berkata bukan kalangan kami penipu seperti ini kita perangkat lah pun perangkat puluh puluh berlendet tabel kawan tu balik korupo padahal pengangkat aku makan dulu puluh buat lelok buat maang ha aku makan dulu dah habis 80 kawan tu buat balik korupo makan ketuk tu bang Oke guys, sudah selesai videonya Dan ini kayak apa ya guys Kalau saya bilang kayak gini Memang penipuan Kecurangan seperti itu Dan kata Ustaz Azhar Idrus tadi Itu oke macam ni Itu masuk neraka Saya tak nak cakap Itu ahli neraka Bisa dicakap dia akan masuk neraka Allahuakbar Kata Ustaz Azhar Idrus tadi Penipu guys Allahuakbar Tidak termasuk golongan Tidak termasuk umat Nabi Muhammad Yang macam itu Allahuakbar Macam mana ya guys Kita nak cakap kalau macam ni tu Dia kan perusahaan besar Memanglah pihak yang berwajib Pihak yang berwenang Ya kan Macam polih dah Apalah Kena bertindak Untuk Apa ya Tidak merugikan daripada masyarakat Masyarakat macam ni Untungnya abang tadi dia buat video Dia kena viralkan guys Betul guys Apalagi makcik-makcik kan Yang suka Buat sambal Sambal belacan lah Apa kan Nah itu nanti kan Dia pasti akan Menggunakan belacan-belacan Haa tu kena juga hati-hati Haa kena tengok lagi Kan Kena basuh lagi Kena saring lagi Ada tak Setiap belacan tu Haa Nanti kalau memang ada Haa itulah Kita memang Kena report macam tu Ok disini kita nak baca Komentar-komentar Daripada netizen ya Belilah belacan yang Ada persijilan halal Atau sekurang-kurangnya Sijil mesti Haa Sebab Bermakna Ada Pemantauan pihak berwajib Kadang-kadang Orang kita beli produk non-muslim Yang kilanya kotor Ya Rabbi Tapi Sebab murah Haa Betul Beli juga Untuk guna masak niaga Orang kita sendiri pun Ada yang buat produk sendiri Tapi guna pekerja warga asing Yang tidak peduli kebersihan Sebab janji kerja jalan Yelah Kena cari untung je Masya Allah Terima kasih pemilik Pendedahan Betul lah Orang Melayu dah banyak kali Kena tipu dengan jenama-jenama pasaran Sajiku macam bukan Keluaran dari bumi putra je Orang bukan Islam berniaga Haa Tidak amanah tu Tak ada masalah Bagi orang Betul lah Tak ada masalah Kalau Kalau bukan orang Islam Kun Haa Sebab apa Sebab dia tak fikir Dia untung 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 Macam tu je lah Tapi tak tahu lah Kalau kita Kalau kita istilahnya Mengaji itu Tapi Tapi kalau Kalau kayak gini Gak ngerti juga lah Mau ngomong Gimana lagi Ada setengah belajan Buatan orang Cina Tapi jenamanya Nama orang Melayu Oh my god Dan Di packing Orang Melayu Melayu ambil upah Packing dan guna Nama Melayu Tapi buatan melacan ni Orang Cina Faham Faham Sajalah Macam tu lah Betul Tak bersih Sangat-sangat Mengerikan ya guys Ada juga yang komen Di sini ni Isteri Kasim Babak Ini belacan apa Ini Marjina Bau Hapak Paginya Perginya Apa Tak faham juga Marjina Belacan Pulau Pinang Isteri Kasim Babak Belacan Pulau Pinang Barangkali Hidung aku Yang tersombat Mau beli apa Cik Siti Saya mahu beli Belacan Penjual pasar Bela Jangan cakap Kuat-kuat Nanti Poli tangkap Sama saya Marjina Jual belacan pun Kena tangkap Penjual pasar Benar Cik Jual Candu Ada lesson Jual Ganjak Ada lesson Tapi jual belacan Tak ada lesson Saya Smuggle Di Malaysia Haa Haa Dia cakap macam tu Penjual pasar Cik Siti Mau beli belacan Satu Pukus Marjina Satu Haa Itu dia cakap Haa Tak faham jugalah Drama Dia cakap Dia buat Ok guys Itu saja video kali ini Semoga menjadi pelajaran Pengetahuan bagi kita semua Tentang belacan ini Gak ngerti mau gimana lagi Karena memang Banyak sekali Peniaga-peniaga Yang gak bertanggung jawab Seperti itu Maka daripada itu Teman-teman sekalian Kita contohkan Sebagai orang muslim Jadilah peniaga yang baik Jadilah peniaga yang Istilahnya Gini Bersih Halal Seperti itu Jangan mencari untung Tapi mencari berkah Percuma kita untung Di dunia Tapi ketika kita di akhirat Kita menjadi buntung Karena kenapa Kita termasuk orang-orang Yang menipu Nantinya guys Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih Tidak tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton